Terima kasih. Pemirsa di sela-sela syuting film di kota Madinah, Suara Jakarta melaporkan perjalanan tim dari Kebun Kurma Kingfad. Tempat ini lumayan jauh dari pusat kota Madinah. Halo Pemirsa, hari ini saya berada di Kebun Kurma, Kebun Kurma di Saudi Arabia. Mari kita saksikan liputannya. Yang unik adalah setiap pengunjung bebas memakan apa saja selama berada di pasar ini, baik itu kurma atau coklat. Karena di pasar ini juga menjual coklat sehingga pengunjung bisa mengetahui rasa dan kualitasnya. Tim Suara Jakarta juga sempat menyambangi Kebun Kurma yang berada di samping bangunan pasar. Tempatnya lumayan adem. Di dalam kebun ini tersedia kursi bagi para pengunjung yang ingin istirahat sejenak sambil menikmati kurma yang telah dibeli. Beberapa kru juga melakukan sesi foto dengan latar belakang pohon kurma yang bentuknya unik. Oke Pemirsa, di belakang saya berada yaitu Kebun Kurma. Kebun Kurma ini sangat terkenal di Jazeera Arab. Oke tadi saya juga sudah membeli oleh-oleh kurma ini. Itu yang ikutan saya tadi, saya tolong lahap melaporkan di Kebun Kurma Madinah. Sampai jumpa di Jazeera Arab. Terima kasih. Kebun Kurma Madinah terkenal dengan perkebunan serta buah kurma yang sangat enak dan beragam jenisnya. Mengenai keutamaan makan buah kurma, Rasulullah SAW bersandar siapa yang makan kurma azwa atau kurma nabi 7 butir setiap pagi, maka Allah SWT melindunginya pada hari itu sampai sore dari segala bahaya atau mudarat, racun, dan sihir. Linggo, Muhammad Taufan Wahab, Taufik Garta Lalu, Suara Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!